Rahasia 180 Patung Masjilid 12 Dengan menirukan kera yang sama ih kahki juga berhasil melayang ke atas jalan setapak itu. Akan tetapi pada detik baru saja kahki hingga di jalan setapak itu, kembali terdengar suara gemuruh, dari atas menggelinding tubuh lagi tiga potong satu raksasa. Secepat kilat segera kiameng dan kahki melompat lagi ke depan, pada saat mereka sudah melompat sejauh beberapa meter ke sana, ketiga potong batu raksasa kembali jatuh di atas jalan setapak dan membuat bagian jalan itu longsor lagi ke jurang dan menimbulkan suara gemuruh bagai gempa. Jalan setapak itu melingkari sepanjang ereng gunung, kiameng memperkirakan di atas puncak sana tidak terdapat batu raksasa terlampau banyak maka setelah lari menyusuri jalan setapak itu setian jauhnya mendadak ia meloncat ke atas, ia terus mendaki puncak gunung sana. Kahki tahu anak muda itu bermaksud mengejar dan menggempur musuh, maka tanpa pikir segera ia pun menyusul melompat ke atas. Dinding tebing di situ penuh tumbuh pepohonan, pula jaraknya dengan puncak atas cuma beberapa puluh meter sana. Maka di bawah aling-aling pepohonan, dengan cepat kedua orang dapat mencapai puncak tebing. Dinding tebing ini penuh tumbuh berbagai jenis pohon kerdil dan akar-akaran, jarak dengan puncak tebing di atasnya cuma beberapa puluh meter, maka di bawah lindungan pepohonan dapatlah mereka merambat ke atas puncak tebing dengan cepat. Di puncak tebing itu penuh dengan batu padas beraneka ragam bentuknya. Dengan gusar kiameng memandang sekeliling puncak situ, ternyata tidak menemukan jejak ketiga orang berkedok tadi, segera ia meraung murka, anak kura-kura. Kalau berani ayolah perlihatkan cecongor kalian ia yakin ketiga orang berkedok itu pasti bersembunyi di balik batu karang yang bertebaran di situ, namun sekarang suasana tetap sunyi senyap tiada suara jawaban siapapun. Kiameng mendengus, ia ambil keputusan akan mencari musuh di sekeliling batu karang yang tak terhitung jumlahnya itu. Segera ia bicara kepada Kehki dengan ilmu gelombang suara. Kehki, jelas tadi aku lihat tiga orang berkedok di sini, sangat mungkin mereka adalah orang yang menculik suhenku, sekarang kita coba mencari mereka di tengah hutan batu karang ini namun harus awas. Kehki juga gusar oleh Kerulicik musuh, sebelum habis mendengarkan suara su Kiameng itu segera ia mendahului menerjang ke tengah hutan batu karang. Khawatir terjadi sesuatu atas si nona, cepat Kiameng ikut menerjang ke sana. Lantaran batu karang yang berserakan di situ tinggi rendah tidak rata, ada yang lebih tinggi daripada manusia sehingga sangat baik digunakan tempat semiunyi. Maka setelah mereka menerjang ke tengah hutan batu karang, mereka ambil posisi punggung mengadu punggung, yang satu maju ke depan dan yang lain mundur. Mereka mulai mencari di sekeliling hutan batu karang itu. Luas hutan batu karang itu ratusan meter persegi, di tengah batu karang juga ada pepohonan dan rumput alang-alang, maka masuk ke tengah hutan batu itu serupa memasuki sebuah binhuntiu atau lingkaran setan. Kiameng terus melangkah maju dengan perlahan menuju ke tengah hutan batu, Kehki merapatkan tunggungnya pada punggung anak muda itu dan menyurut mundur setindak demi setindak. Keduanya pisang metel, telinga dengan cermat dan mencari dengan teliti. Namun meski sebagian besar hutan batu karang itu sudah mereka jelajahi, tetap tidak menemukan bayangan seorang musuh pun. Mau tak mau Kehki merasa ragu, desisnya Hektometer, jangan-jangan mereka sudah lari. Kiameng mengangguk, ia tuding sebelah kiri dengan pedangnya dan berkata, Coba kita mencari ke sebelah sana baru lenyap suaranya dan selagi hendak melangkah maju lagi, sekonyong-konyong di sekitarnya serentak terjadi letusan keras. Menyusul suara letusan keras itu, dari berbagai penjuru lantas membanjir asap kuning yang bergulung-gulung menuju ke bagian tengah tempat Kiameng berada. Keruan Kiameng kaget dan mengeluh bisa celaka. Tanpa ampun lagi kedua orang ditelan oleh gulungan asap tebal yang menyiarkan bau harum yang memabukan itu. Ya, asap kuning dari granat tabir asap itu sudah dikenal oleh Sukiameng. Beberapa bulan yang lalu, pada waktu Bun Intiok, itu ketua Hing Ih Bun, dapat dibekukannya, mendadak tiga orang berkedok kain hitam menerjang ke dalam gua di bawah tanah dan meledakan granat tabir asap sehingga ia roboh tak sadarkan diri serta suhengnya, yaitu Gaksiklem dan Kalana di gondolari musuh. Granat tabir asap yang digunakan musuh waktu itu serupa dengan asap sekarang ini. Sayangnya, meski dalam waktu singkat Kiameng menyadari bahwa ketiga orang berkedok inilah yang menculip suhengnya itu, namun dia sudah keburu roboh pingsan akibat asap kuning tebal itu. Dengan sendirinya nasib ih kaki tidak lebih baik daripada Kiameng, ia pun menggelep tak tak sadarkan diri. Suasana tetap sunyi-senyap, asap kuning yang bertebaran di tengah hutan batu karang itu perlahan buyar tertiup pangin dan akhirnya menghilang di udara. Selang sebentar lagi, setelah asap kuning sudah lenyap seluruhnya, terlihat suh Kiameng dan ih kaki tetap menggeletak di situ tanpa bergerak. Lewat lagi tidak lama, tiga orang berkedok kain hitam perlahan muncul dari balik tiga potong batu padas besar dan melangkah maju. Mereka berhenti beberapa meter dari tempat menggeletak Kiameng berdua, hanya berhenti sejenak, dua di antaranya lantas melangkah maju lagi. Tapi seorang lagi yang berperawakan lebih tinggi memberi tanda berhenti kepada kedua kawannya sambil mendesis dengan suara tertahan. Nanti dulu. Jangan sampai tertipu. Agaknya kedua kawannya melengak heran tanya mereka, tertipu ya, jawab kawannya yang bertubuh jangkung itu. Mereka sengaja pura-pura pingsan, kembali kedua kawannya melengak kaget, serem tak mereka melolos pedang dan bergerak hendak menyerang. Namun si jangkung keburu memberi isyarat kedipan, lalu ia memberi komando, bunuh dia sambil membentak kedua kawannya lantas mengayun pedang dan menusuk Su Kiameng dan Ih Kehaki. Ternyata Kiameng dan Kehaki tetap rebah saja tanpa bergerak, jelas memang pingsan benar-benar. Tampaknya pedang kedua orang itu sudah hampir mengenai sasaran, cepat si jangkung bersuara lagi tepat pada waktunya dan disimpan lagi ke dalam sarung pedang. Seorang di antaranya berucap dengan tertawa, Lotoa memang terlampau berhati-hati. Padahal di kolong langit ini siapakah yang mampu bertahan terhadap kauhuntan, grana pencabut nyawa, Lotoa meski benar begitu, tapi bila mereka menahan nafas dan tidak sampai terbius pingsan, ucap si jangkung dengan tertawa. Setelah berhenti sejenak, lalu ia berkata pula baiklah, Sekarang boleh kalian menggeledah tubuh mereka dan keluarkan barang bawaan, segera kedua orang berkedok kain hitam itu berjongkok di samping Su Kiameng dan Ih Kehaki, melihat tangan Kiameng dan Kehaki tetap menggenggam pedang masing-masing, mau tak mau mereka was-was, maka lebih dulu mereka bermaksud merampas pedang lawan, habis itu baru menggeledah tubuh mereka. Siapa tahu, pada saat tangan hampir menyentuh pedang lawan, tiba-tiba kedua pedang lawan dapat bergerak serupa benda hidup saja dan menyambar ke atas. Terdengar jeritan adu dan auh dua kali, kedua orang itu telah tertusuk pedang dari ulu hati menembus punggung. Keruan si jangkung terkejut, ia bersuit nyaring dan cepat melompat mundur, sekali hinggap di atas sepotong batu padas, sekali melejit, tahu-tahu sudah menghilang secepat kilat. Berbareng Kiameng dan Kehaki melompat bangun, sekali depak mereka robohkan kedua musuh yang tertembus oleh pedang mereka, lalu membentak dan mengejar musuh lagi. Tapi lantaran terlambat sedikit. Ketika mereka mulai mengejar, si jangkung sudah berada beberapa puluh meter di depan sana. Kiameng tahu pihak lawan adalah tokoh pimpinan, asalkan dapat menawannya tentu akan dapat menolong suhengnya suami istri. Sebab itulah ia mengejar sekuat tenaga, sekali lompat beberapa meter jauhnya, sungguh secepat terbang. Hanya sekejap saja lawan sudah tersusul dan cuma beberapa meter saja di belakangnya. Dan pada saat itu juga mereka sudah sampai di ujung puncak itu, bila maju lagi berarti akan terjerumus ke dalam jurang yang tak ketahuan betapa dalamnya. Tentu saja kiameng sangat girang, pikirnya hektometer, coba mau lari kemana kamu. Kecuali bila kamu dapat terbang memang begitulah. Ujung puncak itu tidak cuma menghadapi jurang yang tak terperikan dalamnya, bahkan jarak dengan puncak tebing diseberang sana juga beberapa puluh meter jauhnya. Jarak sejauh ini, sekalipun kiameng dan kiameng juga tidak sanggup melintasinya, maka dalam keadaan demikian, kecuali kalau pihak lawan dapat terbang, kalau tidak, terpaksa harus menyerah atau melawan secara mati-matian. Siapa duga, pada saat itulah tiba-tiba orang berkedok itu berjongkok dan meraih seutas tali di tanah, lalu serupa main akrobat saja ia terus mengayun ke puncak tebing diseberang sana. Kiranya sebelumnya dia sudah mengatur jalan mundurnya, yaitu mengikat seutas tambang besari antara kedua puncak tebing. Maka ketika kiameng mengejar sampai di puncak tebing, lebih dulu lawan sudah melayang belasan meter jauhnya, bahkan dalam sekejap sudah mencapai puncak tebing diseberang sana. Sama sekali su kiameng tidak menduga akan langkah pihak lawan tersebut, sungguh ia sangat mendongkol dan mencaci maki. Kehki yang menyusul tiba itu tidak sempat menyaksikan adegan tadi, dengan bingung ia tanya ada apa. Apakah dia terjun ke dalam jurang tidak? Sahut kiameng dengan gusar. Bangsat itu mengikat seutas tali di puncak seberang sana, waktu aku buru ia sudah melayang lewat ke sana, Kehki terbelalat memandang ke seberang, ucapnya dengan terkesiap. Hah, bisa terjadi demikian. Melihat pihak lawan sudah menghilang di seberang puncak sana, kiameng tahu untuk mencari orang di lereng gunung seluas ini jelas sangat sulit dan serupa mencari jarum di dasar lautan. Maka ia menghela nafas gegetun dan menyimpan kembali pedangnya, katanya sambil memberi tanda kepada Kehki. Marilah kita pergi saja kita kembali ke sana untuk memeriksa kedua bangsat tadi, mereka sudah mati, ujar Kehki. Aku tahu, kata kiameng. Tapi mungkin dari wajah mereka dapat kita menemukan tanda-tanda pengenal siapakah bangsat yang lolos itu, kedua orang lantas kembali ke hutan batu padas tadi, terlihat kedua orang berkedok hitam tadi memang benar sudah berhenti bernafas dan menggelepak di situ bermandikan darah. Kiameng mendekati mereka dan membuka kain kedoknya, tanpa terasa ia berteriak kaget, hah, kiranya mereka kedua orang itu berusia sebaya, yaitu tahun 1950-an, seorang berkepala besar dan matah bulat, seorang lagi berwajah tirus serupa tikus, jelas bukan manusia baik-baik. Siapa kedua orang ini? Tanya Kehki cepat. Kiameng masih terheran-heran dan sangsi, katanya sambil menunjuk si kakek berkepala besar itu, orang ini bernama Lobulai, si bajingan tua tengik, telong, lalu ia tuding kakek bermuka tirus, dan yang ini bernama Giphyat Kui, si setan penghisap darah, Ohkong. Keduanya dikenal sebagai sampah masyarakat dunia persilatan Tionggoan, perbuatan mereka kotor dan tidak tahu malu, suka memeras, mencuri dan sebagainya, dari mana kau kenal mereka? Tanya Kehki pula. Soalnya kedua orang ini juga tamu langganan Bulim Tehco, sepanjang hari mereka suka ngedon di rumah minum itu, tutur Kiameng, apabila ada orang yang mudah ditipu atau digertak mereka, maka mereka lantas operasi. Waktu aku bekerja sebagai pelayan di rumah minum itu pernah aku saksikan sendiri mereka menggunakan akal licik untuk menipu harta benda seorang tua yang lugu, jika begitu, apakah sudah kau ketahui siapa pula yang sempat lolos tadi? Tanya Kehki. Tidak tahu, jawab Kiameng. Yang membuat tidak habis mengerti justru hal ini. Padahal kedua sampah dunia persilatan ini biasanya sangat jarang meninggalkan Bulim Tehco, sepantasnya orang yang berhasil kabur itu juga salah seorang langganan rumah minum itu. Akan tetapi orang yang biasa bercokol di sana kecuali kedua kakek itu, selebihnya aku tahu adalah orang yang bersih dan bisa menjaga diri. Sungguh tak dapat aku pikir sesungguhnya siapakah dia. Pula, hanya Weiholojin seorang saja yang tahu penyamaran sebagai pelayan rumah minum itu, bahkan hal kepura-puraanku mati tertimpuk oleh jarum berbisa Ihwan Hui juga cuma diketahui rahasiaku sehingga mereka sempat menyamar sebagai orang berkedok untuk menculik Suhengku sehabis mengikuti jejakku waktu aku temui Suhengku dengan menyamar sebagai Saihoatul. Tentu kedua orang ini sudah mengetahui rahasiamu barulah dia menculik Suhengmu, ujar Kehki. Tapi dari siapa mereka mendapat tahu tentang rahasia penyamaranku Gumam Su Kiameng sambil termenung. Mungkin kawanan pelayan rumah minum di sana yang membocorkan rahasiamu, kata Kehki. Tidak, tidak mungkin, kata Kehki. Sebab para pelayan itu juga tidak tahu aku ini murid Kiamholok Ching Hoi, terlebih tidak tahu aku menyamar sebagai Saihoatul untuk berusaha menyelamatkan Suhengku, habis, mungkin Wiholo Ching yang terlena dan membocorkan rahasiamu mutlak tidak mungkin, Kiameng menggelengkan kepala. Apa mungkin Saihoatul sendiri juga tidak? Aku kenal dia bukanlah seorang yang suka banyak bicara, kalau bukan begitu, bisa jadi lantaran kedua orang ini mengetahui kepura-puraan kematianmu tertimpuk jarum berbisa itu, karena ingin tahu, maka diam-diam mereka mengawasi gerak-gerikmu. Akhirnya mengetahui kamu adalah Suhengmeng, kemudian mengerti tujuanmu hendak menyelamatkan Suhengmu, maka mereka sengaja menyaruh sebagai orang berkedok untuk menculik Suhengmu dan istrinya, ya, hanya dugaan-dugaan demikian terlebih masuk akal, Kiameng mengangguk setuju. Akan tetapi orang yang berhasil kabur itu pasti juga langganan bulim teh cowok. Lantas siapakah dia boleh kau ingat-ingat lagi, coba di antara pengunjung bulim teh cowok itu, siapa kiranya yang biasanya bergaul dengan kedua orang ini ujar keki? Tidak ada, satu pun tidak ada, tutur Kiameng. Kedua tua bangka ini termasuk orang yang tidak disukai, siapapun merasa sebal terhadap mereka, hanya orang yang belum kenal watak mereka yang mau bergabung dengan mereka, wah jika begitu aneh, Kiameng termenung lagi sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, bila dugaan kita tingkatkan, bahwa hari ini tiba-tiba ketiga orang ini memasang perangkap di sini, jelas tujuan mereka juga ingin mendapatkan peta rahasia kota emas. Ini menandakan bahwa Suhengku belum lagi memberitahukan kepada mereka lepak kota. Ya, ini sangat baik, ujar keki tertawa. Akan tetapi, ini pun menandakan bahwa Suhengku dan istrinya tentu telah dicelakai oleh mereka, ucap Kiameng dengan sedih. Kehki pikir benar juga perkiraan Kiameng ini, dengan prihatin ia berkata, Ya, sayang serangan kita tadi terlampau keras sehingga mereka binasa seketika, mestinya kita tangkap hidup-hidup salah seorang di antaranya, aku kira setelah membunuh kedua orang ini kita masih dapat menawan orang yang satunya lagi, tak terduga dia ternyata sudah menyiapkan jalan lari yang bagus, kata Kiameng menyesal. Kehki menghiburnya, Sudahlah, tidak apa. Sekali ini dia tidak berhasil merampas peta pusaka tentu dia takkan berhenti begini saja. Selanjutnya kita harus tambah hati-hati, bila menemukan tanda jejak kita di Buntutidia, harus kita cari akal untuk menawannya, Kiameng merasa selain jalan ini memang tidak ada care lain yang lebih baik, segera ia berdiri dan berkata, Baiklah, marilah kita turun ke bawah, setelah turun dari puncak gunung, mereka terus menuju ke depan menyusuri jalan sempit, lereng gunung itu makin jauh makin tinggi, juga makin terjal. Terkadang menemui binatang buas melintas di dekat mereka, namun yang membuat mereka gembira adalah hawa pegunungan yang sejuk, rasa geras selama beberapa hari terakhir ini kini terasa lenyap seluruhnya. Setelah menempuh perjalanan setengah harian tiba-tiba kehki bertanya, Kaka Eng, kau bilang di pegunungan ini banyak gas racun, mengapa sejauh ini tidak pernah kita temui? Di tempat ini masih ada jalan setapak yang dapat dilalui, bila mana sudah sampai di bagian yang tidak ada jalan yang dapat ditelusuri, aku kira di situ nanti akan timbul gas racun, maksudmu, tempat yang terdapat penduduk takkan ada gas racun, tanya kehki. Betul, Kya Meng mengangguk, coba pikir, siapa yang mau tinggal di tempat yang terdapat gas racun akan tetapi di sekitar sini, ini kan tidak kita temui penduduk ujar Kya Meng sambil memandang sekelilingnya. Ada, bila mana tidak ada penduduknya, tentu takkan ada jalan setapak begini, ujar Kya Meng tertawa. Kau kira, eh, dengarkan, suara apa itu tiba-tiba terdengar suara dungdung yang sayut-sayut berkumandang dari kelebatan hutan yang jauh sana. Kehki melengak, katanya, kedengarannya seperti bunyi gendang, betul tidak Kya Meng mendengarkan sejenak dengan cermat, katanya kemudian sambil mengangguk. Ya, betul, itulah bunyi gendang perang suku setempat, gendang perang apa maksudmu tanya kehki heran. Menurut cerita Saiho Atu, katanya di daerah selatan sini ada semacam suku bangsa kawa, dari suku ini terbagi lagi menjadi kawaliar dan kawajinak, suku kawajinak sudah mulai berbaur dengan bangsa Han kita. Sedangkan kawaliar masih hidup seperti dalam zaman purba yang primitif, mereka juga tahu bercocok tanam segala, namun sukar menggunakan kepala manusia sebagai sesajen untuk malaikat yang menjadi kepercayaan mereka. Setiap kali bila mana mereka hendak melakukan pemburuan kepala manusia, lebih dulu mereka menabuh gendang perang. Entah bunyi gendang sekarang ini berasal dari suku kawa atau bukan bunyi gendang itu ternyata makin lama makin riuh, suaranya terkadang meninggi dan terkadang rendah penuh rasa misteri. Tanpa terasa kehki menjadi takut, katanya. Hektometer, kamu menakut-nakuti aku yakiameng melengong, untuk apa aku menakut-nakutimu habis, untuk apa mereka menggunakan kepala manusia sebagai sesajen ujar kehki. Soalnya, menurut cerita, pada zaman Semkok, ketika Cukatliang alias Kongbeng memadamkan pemberontakan suku bangsa daerah selatan ini, ia lihat kehidupan suku kawa ini sangat miskin dan menderita, maka ia telah mengajarkan mereka kera menanam padi. Kemudian diketahui pula tabiat suku ini terlampau kejam dan sukar ditundukan, maka Kongbeng lantas menguraikan suatu akal mengadu domba agar di antara sesama suku kawa mereka saling membunuh dengan kejam untuk memusnahkan suku ini. Untuk itu Kongbeng memberikan benih padi yang sudah direbus lebih dulu kepada suku kawa, dengan sendirinya benih yang ditaburkan ini takkan bersemi. Waktu mereka datang lagi menegur, Kongbeng lantas menjawab bahwa agar tanaman padi dapat tumbuh dengan subur diperlukan sesajen kepala manusia lelaki. Tahun berikutnya, Kongbeng memberinya benih yang masih segar, berbareng ia mengajarkan kera memotong kepala seorang suku bangsa mereka untuk sesajen, hasilnya sangat memuaskan, biji padi tumbuh dengan baik. Tentu saja suku bangsa kawa sangat senang sehingga untuk seterusnya setiap kali hendak melakukan tanam padi, lebih dulu mereka mencari korban untuk dipotong kepalanya dan digunakan sebagai sesajen. Karena tradisi yang turun-temurun itu, akibatnya kaum lelaki dalam suku bangsa kawa pun semakin berkurang. Akibatnya lambat laun dapat dirasakan juga oleh mereka, merasa gelagat tidak baik. Mereka mengubah tradisi yang sudah turun-temurun itu, kini yang dijadikan korban oleh mereka adalah suku bangsa Han atau bangsa lain. Hasilnya ternyata tidak mempengaruhi panenan padi mereka. Maka seterusnya, setiap tahun menjelang panen padi, mereka lantas membentuk tim ksatria pencari kepala, untuk memburu kepala missing pages 23-34. Apakah kita akan diketahui? Mereka tanya kehki dengan tegang. Mungkin tidak, ujar kiameng. Bila mana sampai kepergok, hendaknya kamu berlaku hati-hati, biasanya panah dan tombak mereka dilumuri racun jahat, sekali-kali jangan sampai terluka oleh senjata mereka, dalam pada itu beratus orang kawa itu sudah lari mendekati, tampaknya mereka akan lari lewat di bawah tempat sembunyi. Kiameng berdua mendadak seorang kawa yang menjadi kepala kelompok itu berhenti di tempatnya, ia angkat tombaknya dan menudim ke belakang berbareng hidungnya tampak berkerut-kerut seperti sedang mengendus kian kemari dengan mulut komat kami. Tentah apa yang dibicarakan. Beberapa orang kawa di belakang kepala kelompok itu juga lantas menarik hidung dan mengendus ke sana-sini, akhirnya pandangan mereka sama terpusat ke arah batu raksasa tempat sembunyi kiameng dan kohki itu, lalu mereka berteriak-teriak gembira. Agaknya daya cium mereka teramat pekas sehingga dapat mengendus bau orang asing yang sembunyi di balik batu. Ketika kawanan orang kawa itu berhenti di bagian bawah dan tidak meneruskan perjalanan mereka, segera kiameng dan kohki merasa gelagat tidak enak, maka perlahan mereka pun melolos pedang dan siap tempur. Aneh, kira bagaimana mereka dapat mengetahui beradanya kita di sini tanya kohki dengan gelombang suara. Mungkin mereka dapat mencium bau kita, jawab kiameng. Coba dengarkan, mereka sudah mulai merambat ke atas sini, benar juga, ada seratusan orang kawat tampak sedang mendaki dinding tebing, diam-diam mereka melakukan pengepungan terhadap kiameng berdua. Cepat kaki mendesis lagi, wah selaka, kira bagaimana harus kita hadapi mereka tunggu nanti bila mereka mendekat, serentak kita terjang ke tengah gerombolan mereka, kita binasakan beberapa di antaranya secepat kilat, habis itu. Hektometer, jika mereka berani mendesak maju lagi, segera kita terjang pula habis berkata, mendadak kiameng berdiri dan melompat maju dari sisi batu raksasa itu. Menyusul kaki juga melompat keluar dari sisi lain. Dan begitu mereka mengunjuk diri, serentak mereka terjang ke tengah gerombolan orang kawa itu, pedang mereka bekerja cepat tanpa kenal ampun. Agaknya kawanan orang kawa itu tidak menyangka suki ameng dan ih kahki mahir kungfu setinggi itu dan cukup berpengalaman tempur karena tidak berjaga-jaga, segera orang terkena pedang dan roboh terguling. Seketika suasana menjadi panik, beramai-ramai mereka menyurut mundur. Keempat orang kawai yang membunuh tadi, setelah roboh tertusuk pedang kiameng berdua, tubuh mereka lantas tergelincir ke bawah bagai kayu gelondong sehingga banyak kawannya yang di bawah terguling diterjang oleh keempat sosok mayat itu. Sesudah kawanan kawai yang lain menyurut mundur, segera mereka pun menyadari apa yang terjadi, beramai-ramai mereka berteriak dan menerjang maju lagi dengan kalap, golok dan tombak meredah menyerang serabutan. Kiameng tertawa panjang, sedikit mendak, secepat kitiran pedangnya berputar, beberapa senjata lawan yang menyambar tiba sama mencelat, menyusul ia menebas lagi sehingga tiga orang dibunuhnya pula. Kahki juga memperlihatkan ketangkasannya beberapa ksatria pencari kepala itu direbohkannya. Pedang kedua orang tidak pernah bergerak percuma, masuk dibuat kocar kacir tidak keruan. Kiranya kawanan orang kawai itu memang tangkas dan pemberani, namun kungfu mereka terlampau rendah, hanya menguasai beberapa gerak serangan sederhana saja, untuk menghadapi suku bangsa lain mungkin boleh juga, jika digunakan melayani orang yang berkepandayan agak tinggi tentu akan mati kutu. Sikap itulah meski yang depan direbohkan dan yang belakang segera menggantikannya, namun tetap sukar mendekati Kiameng berdua. Betapapun Kiameng tidak ingin banyak membunuh orang tak berdosa, katanya kemudian Kahki, marilah kita tinggal pergi saja sembari bicara segera. Ia mendahului melompat beberapa meter tingginya dan meninggalkan kalangan pertempuran. Menyusul Kahki pun melompat keluar, dengan ginkeng yang gesit mereka lari ke depan menelusuri pinggang gunung. Kawanan suku kawai itu segera menyambitkan tombak dan melepas panah yang menjadi senjata andalan mereka. Biasanya untuk menyerang musuh atau membunuh binatang buas hampir tidak pernah meleset, tapi keadaan sekarang justru terbalik. Tombak dan panah mereka pada hakikatnya sukar mengikuti laju Kiameng dan Kahki yang melayang ke depan secepat terbang itu. Hanya dalam sekejap saja Kiameng berdua sudah meninggalkan musuh cukup jauh, waktu mereka menoleh dan tidak melihat dikejar musuh, mereka merasa lega. Kakak Eng, ternyata orang liar ini sedemikian tak berguna, selanjutnya aku takkan takut lagi terhadap mereka, ucap Kahki dengan tertawa. Menghadapi sebarisan orang liar sekian dengan sendirinya tidak sukar bagi kita untuk menghajar mereka, ujar Kiameng dengan tertawa. Tapi bila mereka datang dalam jumlah banyak bagai lautan manusia, betapapun kita pasti kerepotan, oh, masakah mereka dapat mengerahkan orang sebanyak itu untuk menyerang kita? Kakak Takahki kuatir. Ini pasti akan terjadi, sebagai kita sudah membunuh puluhan orang mereka, ucap Kiameng. Wah, lantas bagaimana baiknya tanya Kahki. Tidak perlu kuatir. Mereka harus pulang ke kampung mereka untuk mengumpulkan segenap laskar tempur mereka, untuk ini masih diperlukan waktu cukup lama, asalkan kita dapat lari keluar wilayah kekuasaan mereka tentu tidak perlu takut lagi, kita perlu lari berapa jauh lagi baru dapat terbebas dari wilayah pengaruh mereka tanya Kahki pula. Wah, dari mana aku tahu? Jawab Kiameng biarlah kita lari saja sejauhnya, begitulah mereka lantas berlari secepat terbang hingga 50 sampai 90 li jauhnya, setelah melintasi beberapa lereng gunung, lambat laun mereka tiba lagi di dataran rendah, hawa kembali terasa gerah lagi. Bahkan mulai sekarang yang muncul di depan mereka adalah rimba raya burba yang sukar dijajaki berapa luasnya. Kiameng mengeluarkan peta dan coba mempelajarinya, katanya kemudian dengan tertawa getir, Kahki, mulai sekarang kita harus menyusuri hutan lebat. Si Nona tidak kenal betapa berbahayanya hutan purba itu, tanyanya dengan tertawa. Memangnya kenapa Kiameng menyimpan kembali petanya dan berkata, Aku pun tidak tahu apa yang akan terjadi, cuma ingin aku peringatkan padamu, mulai sekarang baru kita benar-benar akan merasakan pahit getirnya perjalanan. Dengan tertawa binal dan penuh arti Kahki berucap, Asalkan berada bersamamu, apapun yang akan terjadi takkan aku takuti, Kiameng tidak menanggapi lagi, ia mendahului menuju ke tengah rimba raya itu. Setelah berada di dalam hutan, yang terlihat hanya petohonan lebat belaka sehingga sinar matahari pun tidak tembus, maka keadaan dalam hutan itu terasa dingin dan seram sekali. Berbagai petohonan itu selain tinggi besar, bahkan berbentuk macam-macam dan aneh dan sukar. Dilukiskan. Ada dahan pohon yang mencuat miring berpuluh meter panjangnya serupa ular raksasa. Ada batang pohon bulat lingkar belasan meter, ada dahan pohon yang saling melingkar satu sama lain, semuanya berusia ribuan tahun sehingga bentuknya aneh dan ajaib. Sungguh pemandangan yang menarik juga. Selain itu di atas pohon banyak kawanan kera di tanah banyak ular dan binatang kecil lain ada pula suara raungan binatang buas berkumandang dari kejauhan. Kehki merasa tertarik dan juga takut, katanya, Kaka Eng, jika dalam hutan tidak ada ular, sungguh suatu tempat tamasya yang menyenangkan, Kiameng menggunakan pedang untuk menebas rintangan tertumbuhan dan melangkah ke depan, katanya dengan tertawa, memangnya kau kira di tengah purba begini hanya ular saja yang menakutkan tidak soalnya aku cuma takut pada ular selain ular tidak ada lagi yang aku takuti, kata Kehki. Oh, kenapa bisa begitu tanya Kiameng heran? Sukar juga untuk aku jelaskan, kata Kehki. Pendek kata, asalkan melihat ular, tubuhku lantas lemas, sungguh sangat menakutkan, sembari bicara mereka terus maju ke depan. Kira-kira beberapa li jauhnya, mendadak Kiameng berhenti dan berucap, Eh, Kehki, adakah kau rasakan sesuatu? Rasakan apa? Tanya Kehki bingung. Merasa tidak enak dalam dada tanya Kiameng. Kehki coba menarik napas panjang, lalu mengangguk, ya, betul rasanya aku cium semacam bau harum yang aneh, cepat Kiameng mengeluarkan botol obat dan menuang satu biji pil kepada si Nona, ini, telan lekas, hah, apakah kita kena gas racun? Tanya Kehki khawatir. Kiameng juga minum satu biji pil itu, katanya, betul, pasti gas racun, nah, gas racun apa itu Kehki menegas setelah minum pil tadi? Entah, meski aku tahu banyak nama gas racun, namun sukar untuk dibedah-bedakan satu sama lain. Sai Hoa Tuh hanya mengajarkan padaku menggunakan obat ini bagi gas racun apapun dan dijaminin pasti takkan berhalangan, benar juga, tidak lama setelah minum obat, rasa enak dalam dada mereka lantas longgar dan terasa segar, lenyaplah rasa tidak enak tadi. Segera mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tapi baru ratusan langkah, tiba-tiba Kiameng berhenti lagi, sorot matanya yang tajam menatap ke sebelah kiri hutan yang lebat itu. Kehki ikut berhenti dan bertanya, ada apa Kiameng mendesis, awas, aku rasakan di sebelah sana. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara mendengus, sesosok benda besar menubruk tiba dari kelebatan hutan sebelah kiri sana. Kiranya seekor harimau besar. Keruan kehki terkejut, cepat ia mengegos dan melompat jauh ke samping. Sebaliknya Kiameng tidak menghindar, sebelum harimau menubruk tiba, ia mendak ke bawah dan pedang menusuk ke atas. Karena tidak sempat menghindar, kontan perut harimau itu terbedah, sambil meraung keras, binatang buas itu roboh terguling dan binasa. Melihat keranak muda itu membunuh harimau dengan sekali jadi, kehki berkeplok memuji, bagus sekali, kakek Eng, caramu, awuh yang membuatnya menjerit mendadak itu karena mendadak ada seekor ular sawah sebesar gelas mendadak menggelantung turun dari dahan pohon di atas kepalanya dan langsung membelit pinggangnya. Sungguh adegan yang mendebarkan, apalagi pada dasarnya kehki memang takut ular, kini mendadak dibelit seekor ular besar, keruan nyalinya hampir pecah dan sukma hampir terbang meninggalkan raganya. Untung, betapapun ia juga seorang nona yang mahir kungfu tinggi, begitu merasa dililit ular, cepat kedua tangannya bekerja, dengan tepat leher ular dicekitnya dan digosok-gosokkan pada batang pohon sekuatnya sembari menjerit kuatir tolong, kakek Eng tentu saja kiameng tidak ayal, cepat melompat ke sana, sedang bekerja, kontan kepala ular ditebasnya hingga putus. Meski ular itu sudah mati, namun tubuhnya yang panjang masih membelit pinggang ih kehki, cepat kiameng membebaskan si nona, dan setelah menarik napas lega, akhirnya kehki duduk lemas di tanah. Kiameng berjongkok dan tanya si nona, bagaimana, apakah terluka kehki mengjeleng kepala, mendadak pecah tangisnya, teriaknya, oh, sungguh menakutkan, aku. Cepat kiameng menghiburnya, SSST, jangan menangis, lihatlah, bukankah sekali tebas sudah aku binasakan ular besar ini, tidak? Tadi aku ketakutan setengah mati, aku ingin menangis sepuasnya, ucap si nona. Sudahlah, bila kamu menangis lagi, mungkin akan memancing kedatangan ular sawah besar yang terlebih banyak, ujar kiameng dengan tertawa. Kehki melonjak kaget, cepat ia berhenti menangis dan memelototi anak muda itu, omelnya, hektometer, jangan sembelarangan menakutiku, benar, sebab ular paling suka dan juga paham seni suara, caramu menangis itu dapat disangka sedang menyanyi oleh hular. Mau tak mau kehki percaya oleh ucapan kiameng itu, ia melompat bangun dan berseru, sudahlah, jangan mengoceh lagi, mari lekas kita tinggalkan tempat ini, begitulah mereka lantas meneruskan perjalanan di tengah rimba raya itu. Sudah lebih satu jam mereka tidak menemui serangan binatang buas lagi hanya satu soal yang mereka hadapi sekarang, yaitu malam, sebab hari sudah mulai gelap. Padahal rimba raya lebat yang terpampang di depan mereka sekarang seperti tidak ada batasnya, dari mula sampai akhir tetap tidak terlihat sebuah tempat apapun yang sekiranya dapat dibuat tempat berteduh. Sembari berjalan kiameng juga memperhatikan perubahan cuaca, katanya kemudian. Kehki, mungkin malam ini harus kita lalui di tengah hutan ini, care bagaimana kita dapat bermalam di tempat macam ini ujar kaki sedih. Coba kita melanjutkan perjalanan lagi setian jauhnya, bila mana tetap tidak menemukan sesuatu gua atau tempat lain, terpaksa kita tidur di atas pohon, kata kiameng. Wah, selama hidup belum pernah aku tidur di atas pohon, ujar kehki. Kau sendiri bagaimana, pernah aku pun tidak pernah, tutur kiameng. Tapi di tengah rimba raya seperti ini, tidur di atas pohon akan lebih aman, ai, baru sekarang aku tahu bahwa rimba raya di daerah selatan ini memang benar tidak enak dirasakan. Tanda petik. Apakah kamu menyesal tanya kiameng? Tidak, aku cuma bilang tidak enak menjelajahi tempat semacam ini, tapi aku tidak menyesal, baiklah jika begitu. Sesudah begini, aku harap membangkitkan ketabahanmu untuk mencapai kota emas itu bersamaku, malam semakin gelap. Di tengah hutan lebat itu sudah gelap gulita, kelima jari sendiri saja tidak terlihat jelas. Terpaksa mereka merambat ke atas pohon dan duduk pada sebuah dahan yang besar. Keseraman rimba raya dalam kegelapan malam sungguh sukar dilukiskan. Suara raungan binatang buah sahut menyahut, banyak pula suara aneh entah bunyi mahluk apa, ada yang lengking bagai pekikan setan. Dan yang paling sukar ditahan adalah nyamuk, beribu bahkan juta ekor nyamuk seakan-akan memenuhi hutan dengan suara mendenging yang tak terputus-putus di tepi telinga. Sungguh Kiameng dan Kohki tidak tahan oleh gangguan nyamuk, mereka gunakan baju untuk menutupi muka. Walaupun begitu, banyak juga nyamuk, menerobos baju dan menyerang dengan ganasnya. Tiada hentinya Kohki berkeluh kesah, katanya, kakak Eng, harap carilah suatu akal untuk mengusir kawanan nyamuk ini, sungguh aku tidak tahan, ai enak saja kau bicara, sahut Kiameng dengan menyengir, kalau aku punya akal untuk mengusir nyamuk, kan sudah sejak tadi aku gunakan, masakah perlu kau minta jika tidak bisa, marilah kita mencari suatu tempat tidur lain yang tidak ada nyamuknya, aku kira pasti ada sementara tempat yang tidak terdapat nyamuk, tiba-tiba benak Kiameng terkilas setitik sinar harapan, serunya, betul, marilah kita merambat lebih ke atas, aku kira di tempat tinggi tentu bebas dari nyamuk, habis bicara, ia singkap baju yang mengerudungi kepala dan merambat lagi ke pucuk pohon. Segera kekki meniru dan merambat ke atas. Setiba di pucuk pohon yang paling tinggi, benar juga tidak terdengar lagi denging nyamuk. Gembira sekali sih nona, serunya, aha, bagus sekali. Dari mana kau tahu di tempat ketinggian ini tidak ada nyamuk, hanya dugaan saja, sahut Kiameng tertawa. Aku pikir di tempat ketinggian tentu angin terlebih keras dan nyamuk pasti tidak berani terbang kemari, hebat juga caramu berpikir. Akan tetapi meski di pucuk pohon ini tidak ada nyamuk lagi, bagaimana kita dapat terbah dan tidur biarlah kita duduk saja sampai pagi, toh di bawah juga tidak dapat tidur. Eh, kau lihat, apa itu apa maksudmu tanya kekki kaget. Kiameng menyingkap ranting pohon dan menuding kejauhan sana, katanya, lihatlah, itu cahaya api bukan kiranya di tempat beberapa li jauhnya ternyata ada gemerdeb titik-titik api yang sedang bergerak-gerakian kemari. Girang sekali kekki, serunya, aha, itu pasti pedusunan penduduk setempat. Mari kita coba menjenguk ke sana. Baik juga, hanya dikhawatirkan pedusunan itu adalah tempat bermukim suku kawa, kata Kiameng setelah termenung sejenak. Tidak menjadi soal, ujar kekki. Biarlah kita merunduk ke sana, jika tempat bermukim suku kawa, boleh lekas kita mundur kembali. Apabila suku bangsa yang ramah baru kita tampil untuk minta mondok dan bermalam. Setelah berpikir lagi, akhirnya Kiameng mengangguk, boleh juga. Marilah kita gunakan ginkeng melintas ke sana di tempat ketinggian, setelah bicara segera ia mendahului melayang jauh ke sana dan segera disusul oleh ih kekki. Mereka hinggap dari pucuk pohon yang satu ke pucuk pohon yang lain, dengan ringan bagai burung mereka melayang ke arah tempat kelemerdep api tadi. Tidak lama mereka sudah sampai di dekat tempat yang dituju, saat itu terdengar suara seruling dan orang bernyanyi berkumandang ke angkasa, sekaligus mereka pun dapat melihat tempat itu memang betul sebuah tempat pemukiman suku bangsa terasing. Agaknya penduduk di situ seperti sedang berpesta pora merayakan sesuatu, ada ratusan orang sedang menarik dan bernyanyi di tengah lapangan dengan membawa obor, inilah gemerdep titik api yang dilihat Kiameng dari kejauhan tadi. Sesudah lebih dekat dan jelas terlihat apa yang berada di situ, tanpa terasa keduanya menarik napas dingin. Ternyata memang betul tempat itu adalah pedusunan suku bangsa kawai yang kejam itu. Kiameng berhenti di atas pohon yang berjarak puluhan meter dari pedusunan itu, katanya kepada Kehki, coba lihat, memang betul tempat pemukiman orang kawai, dengan metel, terbeliak Kehki tanya, apa yang sedang mereka lakukan mungkin mereka berhasil memburu kepala manusia dan sedang merayakannya dengan menari dan bernyanyi, tutur Kiameng. Ahaha, betul, aku lihat mereka sedang melempar Kiameng kemari sebuah kepala manusia seru Kehki kaget dengan suara tertahan. Memang benar, di antara beberapa ratus orang kawai yang terdiri dari tua muda dan laki perempuan itu sedang mengelilingi sebuah cagak kayu sambil bernyanyi dan menari. Beberapa orang di antaranya sedang bermain melempar Kiameng kemari sebuah kepala manusia, ada yang menjejali mulut kepala manusia itu dengan makanan, ada lagi yang memberi cuman ketika menerima lemparan kepala itu. Ketika seorang perempuan kawai menerima lemparan kepala itu, dengan mesra ia cium pipinya dengan tertawa, lalu berkata dengan bahasa Han yang kaku, He he, tentu kamu sangat senang disini ya. Coba betapa mesranya kami terhadapmu. Di kampung halaman sendiri belum tentu akan mendapat perlakuan semesra ini, hendaknya kamu tinggal saja disini dengan tentram. Hampir tumpah kaki menyaksikan adegan yang memualkan itu, cepat ia menarik su Kiameng dan berkata, sungguh menakutkan, kakak Eng, marilah kita pergi saja nanti dulu, jawab Kiameng. Di cagak sana teringat tiga orang Han, kau lihat tidak kaki coba memandang Kian kemari, tanyanya, di mana waktu Kiameng menuju ke sebelah kamar lapangan, benar juga kaki dapat melihat tiga orang kakek yang berwajah tidak biasa terikat di cagak. Katanya dengan terkejut, Hei, dari dandanan mereka tampaknya mereka serupa orang persilatan betul, bukan saja orang persilatan, bahkan nama mereka pun cukup terkenal, sahut Kiameng sambil mengangguk. Oh, kau kenal mereka si Nona menegas. Ya, pernah bertemu satu kali dengan mereka, Jengek Kiameng mereka terhitung tokoh Kong Tong Pai, yang tengah itu bernama K.H.U. Bu Peng berjuluk Rit J. Kiam, yang sebelah kiri bernama Yang Pian Bok Tat dan kakek sebelah kanan bernama Im Pian Bok Tian, ketiga orang itu pernah menguntit Li Hu Nyo Nyo dan bermaksud merampas peta, kemudian peta palsu dapat dibawa lari Kwi Kok Jibu Siang, maka ketiga orang ini bersama tokoh berbagai perguruan besar lain lantas mengejar mereka, setelah berhenti sejenak, kemudian ia melanjutkan dengan mengejek, Huh, kedatangan mereka di Rimba Raya ini memang sudah dalam dugaanku, cuma dengan kepandayan ilmu silat mereka ternyata dapat ditawan begini saja oleh orang kawa, sungguh kejadian ini agak mengherankan, inilah akibat ketamakan mereka, ujar Kehki. Bila mereka sudah jatuh di tangan orang kawakan berarti juga menghemat tenaga bagi kita untuk menghadapi mereka, tidak, kita harus menolong mereka, ujar Kiameng. Tentu saja Kehki melengak, Hah, apakah kamu sudah gila? Mereka kan juga ingin berebut kota emas, untuk apa kau tolong mereka biarpun maksud tujuan mereka tidak baik, namun mereka belum terhitung manusia jahat yang tak terampunkan, maka, tapi setelah mereka kau selamatkan, apakah kamu tidak khawatir? Mereka akan membalas air susu dengan air tuba dan berbalik berebut peta pusaka kota emas denganmu? Bukannya aku tidak khawatir, soalnya. Soal apa selah si nona dengan tidak mengerti? Dipandang dari segi kemanusiaan, kita tidak dapat menyaksikan kematian orang tanpa memberi pertolongan, betul tidak ujar Kiameng tertawa. Tapi mereka kan hendak berebut peta denganmu. Lalu apa tindakanmu boleh kita beri nasihat, Apabila mereka tetap bandel barulah kita turun tangan dan menumpas mereka, kata Kiameng tenang. Kau yakin sanggup menumpas mereka tanya ke Hki? Rasanya masih sanggup, kata Kiameng. Baiklah, terserah kepadamu. Cuma sekarang mereka dikerubungi orang kawa sebanyak itu yang sedang bernyanyi dan menari, kira bagaimana engkau akan turun tangan? Tentu aku ada akal, ujar Kiameng. Boleh kau tunggu di atas pohon sini dan saksikan ker kerjaku? Habis berkata ia lantas melompat turun dengan lincah, dengan merunduk ia mendekati pedusunan orang kawa itu. Ia mengitari beberapa rumah gubuk, ia berjongkok dan bersembunyi di belakang sebuah rumah gubuk yang berjarak ratusan langkah dari lapangan, lalu mengeluarkan alat ketikan api untuk membakar rumah gubuk itu. Habis itu segera ia menyusup kembali ke dalam hutan untuk kemudian mengitar kembali ke sebelah lapangan yang lain. Rumah gubuk sangat mudah terbakar, baru saja ia lari beberapa langkah gubuk itu sudah berkobar-kobar dengan hebat. Begitu api menyala, seketika juga mengejutkan orang kawa yang sedang nyanyi dan menari di lapangan itu. Seketika suasana kacau balau, segenap orang kawa sama lari ke tempat kebakaran. Dalam sekejap saja lapangan itu hanya tersisa ketiga orang tawanan yang terikat di cagak dan kepala manusia yang tergantung pada sebuah tiang yang terpanjang di tengah lapangan. Dan memang detik demikian inilah yang sedang dinantikan Su Kiameng. Secepat kilat ia melompat ke belakang Su Kiam Kahu Bupeng bertiga, terlihat ketiga orang itu sama diikat rat dengan tali kulit, kecuali bagian kepala yang masih dapat bergerak, sekujur seakan-akan penuh diikat oleh tali kulit itu sehingga sama sekali tak bisa berkutik. Cepat Kiameng melolos pedang, lebih dulu ia potong tali kulit yang mengikat tubuh Hiji Kiam Kahu Bupeng. Sungguh mimpi pun Kahu Bupeng tidak pernah membayangkan akan kedatangan penolong, keruan ia kegirangan seperti mau gila, ia menoleh dan memandang Kiameng dengan gembira, ucapnya, banyak terima kasih atas pertolonganmu, mohon tanya siapa nama saudara cilik yang mulia? Su Kiameng, jawab Kiameng dengan ketus. Terbangkit semangat Hiji Kiam, serunya gembira, aha, kiranya engkau murid Kiam Holok Ching Hoi Kiameng hanya mengangguk taacuh, sesudah memotong tali kulit yang membelit tubuh Hiji Kiam, lalu ia bergantian memotong tali kulit yang pian boktat. Begitu terbebas dari ringkusan tali kulit, serentak Kahu Bupeng berlari ke sebuah gubuk yang berdekatan dan menyerbu ke dalam rumah, diambilnya sebatang pedang dan dua ruyung baja, lalu lari kembali dengan cepat. Tapi pada saat yang sama mendadak seorang kawa lari masuk lapangan, sekilas ia lihat Su Kiameng sedang menolong tawanan, ia terkejut dan menjerit aneh, cepat ia lari ke tempat kebakaran sana, sembari lari sembari berteriak. Dalam pada itu Kiameng sudah berhasil mebebaskan imbiyang siang pian boktat dan boktian. Ia tahu orang kawa segera akan memburu tiba, maka cepat ia berkata terhadap Jikyam Kahu Bupeng, jiwa kalian bertiga boleh dikatakan berhasil diketemukan kembali, selanjutnya tidak mungkin lagi mengalami nasib sebaik ini. Jika kalian tidak ingin terkubur di tengah rimba raya ini, maka lekas saja kalian pulang ke Tionggoan. Habis berucap, cepat ia meninggalkan lapangan itu dan menyusup masuk ke tengah hutan lebat. It Jikyam melemparkan senjata kepada imbiyang siang pian, lalu memburu ke arah Su Kiameng sambil berteriak. Hai, tunggu dulu. Su Siow Hiap Su Kiameng berlagak tidak dengar, langsung ia menyusup ke tengah hutan semula dan melompat ke pucu pohon, desisnya kepada Kehki. Lekas ikut padaku habis itu segera ia gunakan ginkeng yang tinggi dan mendahului melayang ke depan dari pucu pohon satu ke pucu pohon yang lain. Apa yang terjadi sudah disaksikan Kehki dengan sembunyi di atas pohon, ia tahu anak muda itu bermaksud menghindari It Jikyam bertiga, maka tanpa bicara ia terus menyusul ke arah Kiameng. Dengan ringan mereka terbang di atas pohon dan ditaksir sudah cukup jauh meninggalkan tempat pemukiman suku kawa itu barulah mereka hinggap dan berhenti mengasuh di atas dahan sebuah pohon besar. Betapapun Kehki merasa lelah juga, dengan napas tersengah liatannya, apakah mereka menyusul kemaya, cuma di tengah hutan selebat ini mungkin sukar bagi mereka untuk menemukan kita, dan bagaimana dengan orang-orang kawa itu tanya Kehki pula. Jika mereka tahu tawanan telah dibawa lari orang, mustahil mereka tidak segera mengejar untung juga di tengah malam gelap sehingga mereka tidak dapat menemukan kita, betul tidak ya, Kiameng mengangguk. Sudahlah, jangan bicara lagi, kita harus istirahat sebaik-baiknya. Tadi si Nona sudah menyaksikan sendiri dengan sangat mudah Kiameng dapat menyelamatkan KHU Bupeng bertiga, maka terhadap kecekatan dan kecerdikan anak muda itu makin dikaguminya, dengan sendirinya ia menuruti pesan Kiameng dengan suka hati, maka ia lantas memejamkan untuk menghimpun tenaga. Malam yang panjang itu akhirnya dapat dilalui dengan aman. Baru saja Fajar meningsing, segera terdengar suara riuh ramai berkumandang dari jauh, agaknya serombongan orang sedang memburu ke arah sini. Mendengar suara itu, segera Kiameng tahu orang kawa sedang mengejar kemari. Cepat bersama kehki mereka meninggalkan tempat itu, tetap dengan menggunakan ginkeng mereka main terbang di antara pucuk pepohonan. Kepandaian terbang melayang begitu termasuk Kiameng yang paling menguras tenaga, maka dalam keadaan biasa, kalau tidak sangat terpaksa tidak mau sembarangan menggunakan ginkeng semacam itu. Semalam mereka sudah menggunakan ginkeng yang makan tenaga ini, sekarang demi menyelamatkan diri dari kejaran orang kawa terpaksa mereka terbang lagi. Tapi lantaran mereka tidak mendapatkan makan minum yang baik, maka baru beberapa li mereka sudah merasa payah. Wah, kakak Eng, perutku kelaparan, jika lari lagi seperti ini, bisa jadi aku akan jatuh ke bawah seru kehki. Segera Kiameng melayang turun ke bawah pohon, katanya. Keluarkan rangsum dan makan sekadarnya, sambil makan kita dapat sembari lari, tapi mulutku terasa kering dan sangat haus, sukar menelan rangsum kering, ucap si nona. Jika begitu, marilah lari lagi lebih lanjut, setelah menemukan sumber rair barulah kita makan rangsum, ujar Kiameng. Segera mereka menerobos hutan dan berlari pula sekian jauhnya, akhirnya dapatlah menemukan sebuah sumber rair. Baru sehari semalam mereka berada di tengah rimba raya, tapi kini demi melihat sumber rair, rasa mereka serupa menemukan oasis di tengah gulun pasir. Serentak kedua orang menubruk ke tempat air dan bertiarap terus minum sepuas-puasnya. Sehabis cukup minum air, mereka mengeluarkan rangsum, sembari makan mereka meneruskan perjalanan ke depan. Setelah satu dua li lagi tiba-tiba Kiameng melihat di depan sana, di bawah pohon menggelepak tiga sosok tubuh orang. Jelas mereka adalah hitji Kiam K.H.U. Bupeng dan Im Yang Siang Pian Boktat dan Boktian. Terkejut juga Kiameng, cepat ia menarik gaki dan mendesis, SSST, lihat, mereka menggelepak di sana, si Nona juga sudah melihat ketiga orang itu, katanya khawatir, cepat, mumpung mereka lagi terlelap dalam tidurnya, cepat kita mengitar lewat ke sana, tidak, kata Kiameng. Coba kau lihat air muka mereka berubah guram, jelas mereka kenagasa racun dan bukan lagi tidur, waktu keki mengamati lebih cermat, benar juga terlihat air muka ketiga orang itu berwarna gelap kebiruan, ucapnya terkejut, hah, apakah mereka sudah mati tidak? Hanya kenagasa racun takkan mati dengan cepat. Mari kita lihat keadaan mereka sembari bicara, segera Kiameng mendahului mendekat ke sana. Kembali akan kau tolong mereka lagi gumam keki dengan kening berkernyip. Yah, tetap seperti alasan semula, kita tak dapat menyaksikan orang sekarat tanpa memberi pertolongan, kata Kiameng. Missing pages 55 sampai 56 mungkin tetap sukar terhindar dari serangan gas racun, maka setelah kalian minum obat yang aku berikan dalam waktu dua hari kalian tidak perlu khawatir akan keracunan lagi, padahal dalam dua hari aku kira kalian akan dapat keluar dari hutan ini. Mengenai kerawanan orang kawa, dengan kepandaian kalian bertiga aku yakin tidak sulit untuk meloloskan diri dari kejaran mereka, Wah, jurus kawanan orang kawa itu jauh lebih berbahaya daripada gas racun, ujar Itji Kiam sambil menyengir. Susiau hiap, bagaimana keadaan kami waktu tertawan tentu sudah kau lihat sendiri dan terbukti ucapanku bukan omong kosong belaka. Ya, care bagaimana kalian sampai tertawan oleh mereka tanya Kiameng. Begini, Tutur Itji Kiam. Siang kemarin, selagi kami duduk mengasuh di tengah hutan, mendadak kami disergap secara diam diam oleh serombongan besar orang kawa dari berbagai penjuru. Baru saja kami berdiri hendak lari, tahu-tahu berpuluh tombak sudah dilemparkan ke sekitar kami sehingga berwujud sebuah kurungan besar yang mengepung kami di tengah. Menyusul orang kawa yang berjumlah dua-tiga ratus orang lantas muncul, mereka membawa tombak dan panah, ada yang nongkrong di atas pohon, ada yang siaga di bawah, semua siap tempur dan setiap saat dapat memuntahkan senjata mereka. Coba Susiau hiap pikir, dalam keadaan begitu, apabila kami sembarangan bergerak, dapatkah bebas dari serangan beratus tombak dan panah? Makanya tanpa perlawanan kalian menyerah untuk ditawan Kiameng menegas. Ya, Itji Kiam mengangguk. Sama sekali kami tak berdaya, ini pun membuat kami tahu betapa lihainya orang kawa, maka bila Susiau hiap menyuruh kami kembali ke sana ini, kan sama dengan menyuruh kami mengantar kematian belaka, betapapun lihainya orang kawa itu, namun bila kalian kembali ke sana kan tidak pasti akan dipergoki mereka ujar Kiameng. Apalagi kalian dapat mengitari tempat pemukiman mereka. Dengan ketangkasan dan kecerdikan kalian bertiga aku yakin tidak sulit untuk menghindari serangan orang kawa, ah, tidak terjamin, kami tidak berani menyerempet bahaya lagi, ucap Itji Kiam. Habis apakah kalian berteka tak akan pulang ke Tionggoan untuk selamanya tanya Kiameng? Maaf akan kelancanganku, ingin aku tanya suatu hal terhadap Susiau hiap, kata Itji Kiam dengan tertawa. Silakan bicara saja, jangan sungkan, jawab Kiameng. Dengan senyuman bersahabat Itji Kiam berkata, yang ingin aku ketahui adalah urusan peta mestika itu, apakah sudah diperoleh Susiau hiap betul, peta kota emas itu memang berada padaku, sahut Kiameng. Jika begitu, apakah Susiau hiap tahu bahwa saat ini banyak orang bulim telah memasuki rimba raya purba di daerah selatan ini, kata KH Ubu Peng dengan cenggar-cengir. Oh, memangnya ada berapa banyak orang yang datang ke rimba ini, tanya Kiameng berlagak tidak tahu. Tidak terhitung kami bertiga, sedikitnya masih ada likuran orang yang sudah berdiri di sini, tutur KH Ubu Peng. Oh, siapa saja mereka itu tanya Kiameng. Mereka adalah para ketua Hoasan Pai, Tiam Jong Pai, Tai Kek Bun dan tokoh terkemuka berbagai perguruan besar yang lain, tutur Itji Kiam. Kedatangan mereka sama hendak membuntuti dari ku jengek Tiameng. Ya, meski mereka sama menyatakan tidak berani mengusik Susiau hiap dan cuma ingin ikut menemukan kota emas serta mendapat bagian rejeki, namun hati manusia sukar diduga, siapa berani menjamin di antara mereka tidak ada yang berniat jahat? Maka kalau sekiranya Susiau hiap tidak menolak, kami bertiga bersedia membantu perjalanan Susiau hiap hingga menemukan kota emas itu. Soal nanti setelah tiba di tempat tujuan, berapa banyak Susiau hiap hendak memberi bagian kepada kami, sungguh kami takkan mempersoalkannya, tidak, jawab Kiameng. Maksud baik kalian biar aku terima dalam hati saja, soalnya aku tidak memerlukan bantuan orang lain, air muka Ritji Kiam menjadi merah, ucapnya dengan menyengir kikuk, Kung Fu Susiau hiap maha tinggi, mungkin tidak perlu bantuan orang juga akan sampai di kota emas itu. Tapi setiba di sana, care bagaimana Susiau hiap akan menghadapi berbagai tokoh terkemuka dunia persilatan yang selalu mengincar dirimu itu tentang kota emas itu memang bukan miliku sendiri, asalkan mereka tidak mengganggu diriku, apa yang akan dikerjakan mereka tentu juga takkan aku urus, ujar Kiameng. Oh, jadi maksud Susiau hiap, asalkan orang tidak mengganggu dirimu, maka siapapun bebas berebut dan mengambil emas yang terdapat di kota emas itu Ritji Kiam menegas dengan sinar matu bersinar. Betul, kecuali sepotong Jianlian Ho Leng yang disembunyikan Su Hengku di sana dilarang diambil, barang lain boleh silakan siapapun untuk mengambilnya, dengan girang K.H. Ubu Peng berseru. Hah, jika begitu, jadi kami, ya, dengan sendirinya kalian bertiga juga boleh ambil secara bebas tukas Kiameng. Cuma satu hal, kalian dilarang keras membuntuti kami, bila mana hal ini ketahuan, jangan menyesal bila aku tidak kenal ampun, K.H. Ubu Peng lengong sejenak, lalu berkata pula dengan tertawa, ya, ya, mulai hari ini kami akan berusaha mencari sendiri dan pasti takkan membuntut Isus Yau Hiap, Kiameng mendengus, katanya sambil memberi tanda kepada Kehki, mari kita pergi, Kehki habis bicara ia terus mendahului melangkah ke depan. Dengan cepat kedua orang menelusuri hutan lebat, tidak lama kemudian, tiba-tiba terlihat pepohonan di depan mulai jarang-jarang, sebaliknya di tanah banyak genangan air kotor. Segera Kiameng berhenti dan berkata, Wah Kehki, tampaknya kita kesasar ke daerah rawa-rawa, Kehki memandang sekeliling tempat itu dan benar tidak terlihat sebidang tanah yang kering, mau tak mau ia merasa cemas, katanya, lantas bagaimana baiknya, coba kita lanjutkan ke sana, apabila air rawa tidak dalam, biarlah kita melintas ke seberang sana, begitulah mereka melangkah ke depan lagi. Beberapa puluh langkah kemudian, air rawa mencapai sebatas lutut, pepohonan pun semakin jarang sehingga sukar menggunakan ginkeng untuk terbang di pucu pohon. Terpaksa mereka mundur kembali. Tampaknya rawa-rawa di sini sangat luas, jika kita ingin menyeberang ke sana mungkin hanya ada satu jalan ujar Kiameng. Kehki bagaimana tanya Kehki? Menebang pohon dan membuat rakit, kata Kiameng. Wah, apakah tidak terlampau merepotkan Kehki berkerut kening? Habis, selain Kehki ini memangnya ada akalmu yang lebih baik, mengapa kita tidak coba-coba mengitar dulu ke sana, bisa jadi akan menemukan tempat yang tidak berawa aku khawatir akan tersesat, ucap Kiameng. Sekarang kita menempuh perjalanan menurut petunjuk dalam peta, jika men mengitar segala, bisa jadi akan kesasar, Kehki pikir betul juga gagasan anak muda itu, tanyanya kemudian, untuk membuat sebuah rakit atau sampan diperlukan waktu berapa lama asalkan kita bekerja keras, mungkin satu hari pun cukup, akan tetapi dengan halangan ini, bukankah orang-orang yang membuntuti kita itu akan menyusul tiba? Tanya si Nona. Tidak menjadi soal. Mungkin mereka belum lagi berani berebut peta dan obat yang aku bawa ini secara terang-terangan. Padahal tanpa obat yang kita siapkan ini, lambat atau cepat mereka akan mati ke negas racun. Segera Kehki menurunkan rangsal yang digendongnya dan berkata, baiklah, jika begitu boleh segera kita bekerja.